Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan pada hari ini berjudul Hidup Damai Sejahtera Ada banyak orang sekarang ini kehilangan damai Kehilangan ketenangan, kehilangan ketenteraman dalam hidupnya Sehingga mereka mencari, mencari dan mencari Menurut kemauannya sendiri, keinginannya sendiri Dengan mengumpulkan banyak harta Dengan ketenaran Pokoknya dengan segala macam caranya secara duniawi ini Padahal damai tidak ada di sana Ketenangan tidak ada di sana Ketenteraman juga tidak ada di sana Tuhan telah memberikan jalan kepada kita Untuk kita boleh mendapatkan damai sejahtera Ketenangan dan ketenteraman Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian Dalam Yesaya 32 ayat 17 Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran Ialah ketenangan dan ketenteraman Dan ketenteraman untuk selama-lamanya Untuk hidup damai sejahtera Kita harus hidup dalam kebenaran Dan Tuhan berkata Untuk hidup dalam kebenaran Kita harus hidup dalam firman Tuhan Tinggal dalam firman Tuhan Kita akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan menimbulkan damai sejahtera Dan akibat kebenaran Ketenangan dan ketenteraman Untuk selama-lamanya Selamat hidup damai sejahtera Di dalam Tuhan Amin